Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya Dan yang kurang enak badan Mudah-mudahan cepat disembuhkan Nama Allah SWT Oke hari ini Mama Bey masak-masakan yang sederhana banget Mungkin ibu-ibu sering masak Yaitu bihun goreng Tanpa kecap ya Bahan dasar utama Mama Bey menunjukkan Ini ada bihun Tiga keping bihun yang Mama Bey udah seduh Dua menit antara tiga menit Kita menyeduhnya pakai sedikit minyak goreng Supaya dia itu gak lengket Dan terpisah-pisah gitu Dan ini sayur itu bebas Mau pakai sayur apa aja terserah teman-teman Hari ini Mama Bey masaknya Pakai sayur wortel Satu batang wortel Ekol satu genggam Sawi pokco satu genggam Ini ada daun bawang Dua batang daun bawang kita potong Dan protein kita tambahkan dengan bakso Karena adanya bakso Kalau mau pakai ayam suwer Ya monggo silahkan Bakso boleh Dan ini bumbu-bumbu yang bakal kita blend Ada bawang putih Ini ada tujuh siung bawang putih Tujuh siung bawang merah ukuran kecil Tiga butir kemiri Dan ini bumbu biasa kita pakai garam Kaldu Dan sedikit gula buat nyempurnain rasa Dan kita akan menambahkan sedikit udang kering atau ebi ya Kalau ada teman-teman ya Kalau gak ada gak pakai gak apa-apa Nih ebi yang udah dicuci Teman-teman tau kan udang kering Atau ebi Siapkan penggorengan yang sudah terisi Minyak atau panci kecil Atau besar Terserah banyak dikitnya Masakan Oke langsung aja mamah pay siapkan Ini ada bawang putih Tujuh siung Bawang merah tujuh siung Tiga butir kemiri Lalu kita menambahkan sedikit ebi Atau udang kering Secukupnya Apabila suka Kalau gak suka Sekip aja Langsung kita ngeblend Ini udah ada minyak sedikit Terserah teman-teman ya Kalau emang adanya Ayam Sisaan Ayam goreng Boleh diswer-swer Ditambahkan ke Mie bihun goreng nanti Dan ini minyak Boleh pakai cabai Boleh pakai lada Bebas ya teman-teman ya Pokoknya Masak itu bebas Ini musim hujan Bikin mie bihun tuh Enak banget Nanti bakal buat Dima'am sama cabai rawit tuh Enak epol Oke Pertama-tama Kita Menggoreng Bawang merah Dan juga Bawang bombay Nah Ini mama-mama membutuhkan cabai sedikit Aduk-aduk Ini minyaknya Sebenernya sedikit Cuman pancinya itu kan melebar Jadi kelihatan itu Banyak banget Ini bawang bombay Separuh buletan Dan juga Bawang merah potongnya Ini ada Tiga siung Bawang merah potong Nah nanti Sesudah matang Ditabur Bawang goreng Itu udah kerjaan Mama be banget tuh ya Tabur-tabur Langsung Kita tumis Bumbu yang tadi Kita blend Nih teman-teman Yang tadi Kemiri Bawang merah Bawang putih Nanti kita tambahkan Merico Atau lada bubuk Karena ini tadi Belum pakai merico bulet Jadi mama-mama menambahkan Lada bubuk Ini cocok banget Buat acara-acara Arisan Atau lauk perhari-hari Atau musim hujan Begini Ini kan udah mulai Musim hujan ya November itu Udah sering banget Hujan Jakarta Malah di daerah Jawa Malah pada banjir Itu ya Nah kita tumis Sampai harum Harus harum Jangan tanggung-tanggung Oke teman-teman semua Ini Bumbu tumis Yang bakal buat Mie bihun Sudah harum Dan tadi mama be taruhin Minyak Eh air sedikit ya Buat ngocokin si Bumbu Yang mesti ketinggalan Di Mangkok Blender Nah sekarang Aku masukkan Bahan yang keras dulu Ini Wortel ya Motongnya Motong kayak Serong-serong boleh Kayak lidi boleh Di cigar jadi empat Begini boleh Pokoknya Bebas banget Namanya masak itu Yang penting Rasa yang dijaga itu Nah Ditomis Karena Wortel itu kan Agak keras ya Teman-teman Bakso cemplungin sekalian Ini mama bay Gak pakai telur ya Teman-teman ya Karena ini kan Ceritanya mau bikin Bihun coro-coron Deso Kalau di kampung dulu itu Kan ada yang hajatan Masa mama bay Masih kecil tuh Suka banget Makan Bihun goreng Orang hajatan Tapi tanpa Kecap Tanpa bakso Kalau di deso itu Enak epol Kangen Masakan masa lalu Nah Langsung Ini bumbu Tak cemplungin sekalian Secukupnya Garam Gula Ini garam Tadi gula Ini kaldu Mau tambah MSG ya Monggo silahkan Bebas Apabila perlu MSG tuh Asal makanya Gak berlebihan Gak apa-apa Jangan takut Bodoh Kalau pengen pintar Belajar Gitu loh teman-teman Kalau gak mau Belajar ya Nanti bodoh Nah Sekarang Karena mama bay Menambahkan cabai Tiga buah cabai rawit Tiga buah cabai keriting Cemplungin Cemplungin Lada bubuk Cemplungin Kita cemplungin Lada bubuk Aduk Aduk Mama betu Biar diaduk Itu gak Muel Muel Gitu loh teman-teman Nih Kalau takut Nanti ngejomplang Penggorengan Kita pakai Sodokannya dua Sotelnya dua Sotel Atau Yang buat ini Adukan Oke Nih Supaya merata Pakai Sepatulanya Dua Supaya Tidak ngejomplang Ya teman-teman Langsung aja Kita masukin Teman-teman Sayur-mayur Kol Pokco Daun bawang Satu rumah Kenyang semua Sepertinya Kalau mama betu Masak Sukanya Pakai itu loh Teman-teman Penggorengan Jawa Enak Denggung Aduk Puas Ceren 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 Gitu Nah Kalau pakai Teflon itu Aku gak Sukanya Ribet Ngadunya Gak Leluasa Teman-teman Cuman Ini Enaknya Gak Nempel Gitu Gak Gosong Ayo Ayo teman-teman Sambil Menonton Jangan Lupa Subscribe Channel Mama Bay Supaya Tambah Giat Mama Bay Membuat Resep-resep Buat Teman-teman Semua Bagi Bagi Ibu 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 Muda Yang Pengen Bikin Bihun Goreng Tanpa Kecap Monggo Silahkan Ikutin Resep-resep Mama Bay Oke Teman-teman Semua Ini Bihun Goreng Tanpa Kecap Mama Bay Sudah Jadi Ayo Monggo Silahkan Bikin Bihun Goreng Tanpa Kecap Nah Ini Dia Sudah Jadi Bihun Goreng Wow Ini Makanan Mama Bay Masih Kecil Kalau Ada Orang Hajatan Teman-teman Mintanya Kayak Gini Terus Mendingan Pakai Daun Pisang Ya Pakai Daun Jati Teman-teman Tahu Enggak Pohon Jati Ya Daunnya Itu Kalau Di kampung Masa Mama Bay Masih Kelas 2 SD Kelas 4 SD Begitu Wow Menggunung Banget Teman-teman Ini Bihun Cuma Tiga Keping Tapi Jadinya Ablek Teman-teman Ini Teman-teman Masakan Mama Bay Sudah Jadi Nah Karena Aku Mau Nyeplos Cabai Rawit Ijo Tak Masukin Rawit Ijo Disini Teman-teman Dan Ini Jangan Lupa Bawang Goreng Nih Bawang Goreng Crispy Kita Taburin Ini Enak Banget Ayo Teman-teman Silahkan Mencoba Ini Mudah Murah Dan Nikmat Tereng Ini Teman-teman Hasil Masakan Alam Mama Bay Super Duper Mak Nyos Tentunya Bihun Goreng Tanpa Kecap Oke Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Ke Channel Mama Bay Masak Yoke Mudah Mudahan Video-video Mama Bay Membantu Teman-teman Yang Masih Kesulitan Membuat Resep-resep Masakan Oke Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Dadah Dari Mama Bay Selamat Mencoba Ya Dadah Sampai Jumpa Lagi See you